Nahas dialami oleh Hendra Halim, pengusaha asal Jakarta itu sempat menjadi korban penculikan oleh empat orang tak dikenalnya. Mereka juga sempat menyekap dan melukai korban. Sebelum akhirnya pria 38 tahun itu berhasil kabur dan diselamatkan oleh polisi di Nganjok pada Rabu, 4 Agustus 2021. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban berhasil kabur dari sekapan penculik ketika berada di Desa Pajaran, Kecamatan Sarat, dan Kabupaten Madiun. Ketika itu, para penculik sedang beristirahat di sebuah warung yang ada di daerah tersebut. Pelaku yang ditinggal di dalam mobil sendirian langsung tancap gas kabur hingga ke Nganjok sebelum diamankan polisi dan warga. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Rian Wira Raja Pratama mengatakan, penyekapan itu bermula ketika korban janjian transaksi jual-beli mobil dengan seseorang di daerah Cibubur. Setibanya di lokasi, korban langsung didekap dan diculik berikut mobil Toyota Fortuner nompol B-1540 BJR miliknya. Para pelaku juga sempat meminta tebusan sebesar 5 miliar kepada keluarga korban. Saat ini, tiga di antara empat pelaku penculikan pengusaha asal Jakarta itu telah ditangkap. Sedangkan, seorang pelaku lainnya masih buron. Selamat menikmati, selamat menikmati.